Kita awali seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama. Pemirsa tujuh kamar kontrakan dan satu bengkel di Jalan Panjilekan, Kecematan Panjilekan, Kota Bandung, hangus terbakar selasa sore. Tiupan angin kencang membuat api cepat membesar dan menghanguskan seluruh bangunan. Sebelas unit mobil pemadam kebakaran dari Kota Bandung pun diturunkan untuk memadamkan api. Video amatir yang didekam warga memperlihatkan kobaran api yang cukup besar melahap tujuh kamar kontrakan dan satu bengkel di Jalan Panjilekan, Kecematan Panjilekan, Kota Bandung. Dinas pemadam kebakaran menerunkan sebelas unit mobil pemadam untuk memadamkan api. Namun akses jalanan yang macet oleh kendaraan dan ratusan warga membuat tim pemadam kesulitan mencapai lokasi dengan cepat. Tiupan angin yang kencang serta banyaknya barang yang mudah terbakar membuat api cepat membesar. Menurut Kepala UPT Pemadam Kebakaran Wilayah Bandung Timur, api diduga pertama kali muncul dari bangunan kontrakan yang berlokasi di bagian bawah bengkel. Karena kontrakan dengan bengkel berdempetan, api pun turut menghanguskan bengkel. Butuh lebih dari satu jam untuk memadamkan api. Mungkin angin yang cukup kecang dan jalanan juga macet, akhirnya kita juga meminta bantuan dari pusat. Yaitu kurang lebih kita membutuhkan armada kurang lebih sekelas, sekelas surat pemadam kebakaran. Dan di sini bangunannya adalah kita lihat semua, itu bengkel yang ternyata di bawahnya ada bangunan-bangunan lain, dari kontrakan tadi kurang lebih 6-7 kontrakan. Dan di sini juga ada tempat penyimpanan namanya perlengkapan tenda. Dan menurut keterangan tadi adalah Pak Nandam dan Pak Nandam ini, api ini berasal dari bangunan bawah. Tidak ada korban jiwa dalam musibah kebakaran ini, namun kerugian materi ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sementara itu, kebakaran ini mengakibatkan arus lalu lintas macet hingga 5 km. Yuwana Kurniawan, Bandung TV